Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel saya Mudah-mudahan channel ini selalu bermanfaat buat teman-teman sekalian Baik teman-teman kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih Caranya membeli tanda seperti ini ya Berarti harokat berdiri Sama hanya dengan lam ini Ini sudah harokatnya berdiri Jadi kalau teman-teman kebingungan Bagaimana cara kita mengasih harokat berdiri Maka caranya adalah sebagai berikut Baik contoh Ini adalah bak Nah bak ini kita mau kasih harokat berdiri Bak ini mau kita kasih harokat berdiri Caranya bagaimana Di sini Di word teman-teman Ini ada file, home, insert, desain dan sebagainya Yang teman-teman pergi ke insert Nah setelah teman-teman pergi ke insert Teman-teman langsung meluncur ke bagian simbol Nah teman-teman pergi ke bagian simbol Ini ya bagian simbol Nah di bagian simbol inilah ada namanya more simbol Di bawah ini ada namanya more simbol Nah teman-teman klik aja Nah klik Kalau teman-teman kebingungan Dan teman-teman biasanya Bentuknya seperti ini Ya bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Saya ubah lagi Bentuknya seperti ini Dan kecil seperti ini Bentuknya kecil seperti itu teman-teman Silahkan teman-teman nebarin Nah lebarinnya gimana Ini kan ada kursornya kita arahin ke ponjok-ponjok Seperti ini Maka akan muncul seperti ini Nah Nah ini untuk nari Silahkan tarik aja Tarik Sepanjang-panjangnya Terserah teman-teman nih Banyak sekali kan Nah setelah teman-teman tarik Seperti ini Maka di bagian font Ini boleh hapas aja Di bagian font Tapi di bagian subset Di bagian subset Ini kalau bisa Di bagian arabik Agar tulisan-tulisan arabik Banyak sekali Dan kita lebih fokus Kepada tulisan arabik Nah Bila teman-teman bingung Bagaimana menerapkan Menerapkan harokat berdiri Di sini banyak sekali ya Ada seperti ini Seperti ini Nah Cuma metodenya Kita cari yang Harokat berdiri Ini kan harokat berdiri ini Nah metodenya Seperti ini teman-teman Kita klik Yang mau kita tuju Apa aja ini Boleh mana saja ya teman-teman Nah Perdomannya seperti ini Kita klik seperti ini Habis itu Kita pergi ke bagian Shortcut 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 Kayi ini ya Shortcut Kayi ini Bagian ini Shortcut Kayi Kita klik Maka akan dimunculkan Akan dimunculkan Hal seperti ini Teman-teman Akan dimunculkan Hal seperti ini Nah berhubung saya Sudah Seperti ini Maka saya hapus Terdahulu Nah Setelah saya hapus Maka teman-teman Kita ulangi lagi Setelah kita kesini Kita ke short Tadi Shortcut Kayi Kita klik Maka kursor kita Kita arahkan kesini Teman-teman Kursor kita Kita arahkan ke Pass New Shortcut Kayi Nah disitu Kita Di Keyboard Kita tekan ALT Lalu Kode apa Yang mau kita Cari ALTH Mungkin Saya ketik ALTH Nah Setelah muncul Seperti ini Teman-teman Setelah muncul Seperti ini ALTH Atau teman-teman Boleh yang lainnya ALTK ALTL Terserah teman-teman Yang penting teman-teman Hafal Nah setelah Seperti ini Kita baru Pergi ke Asin Asin Asik Nah kita klik aja Nah Maka dia akan Masuk posisinya Ke Current Tidak lagi Ke Pass New Tapi ke Current Nah habis itu Kita Close Nah Setelah Kita Close Maka Otomatis Akan masuk Seperti ini Kita klik aja Ini Lalu kita Insert Dan kita Close Maka secara Otomatis Ba ini Sudah Hurufnya Berdiri Kita coba Yang lain Meme Terusan Tadi kan ALT Saya pencanaan ALTH Maka Hurufnya Berdiri Begitu Begitu pun Yang lainnya Teman-teman Begitu pun Yang lainnya Contoh Yang lainnya Kita ingin Merubah Huruf Berdiri Yang di bawah Mbak Terus Kita ingin Merubah Huruf Yang di bawah Kita pergi Lagi ke Insert Pergi lagi Ke Insert Kita ke Symbol Lagi Kita ke Symbol Kita ke More More Ini Habis itu Kita masih Masuk Dalam Lingkup Seperti Ini Lalu Kita cari Yang huruf Di bawah Berdiri Kita cari Teman-teman Kita cari Mana Huruf Yang Di bawah Mana Mana Tidak Ada Mana Huruf Yang Di bawah Huruf Di bawah Tidak Ada Teman-teman Seharusnya Ada Kita Ke Atas Tidak Ada Kita Ke Arabik Tadi Ke Arabik Nah Terus Kita Fokus Yang Di bawah Kita Cari Mana Si Kita Cari Nah Ini Teman-teman Nah Ini Yang Di bawah Ini Di bawah Kita Fokuskan Lagi Yang Di bawah Seperti Ini Kita Klik Lagi Shortcut Key Nah Kita Mau Terkasih Tanda Apa Samanya Nih ALTC Nah ALTC Langsung Kita Kita Klik Lagi As Ini Gini Nah Supaya Dia Masuk Ke Bagian Ini Kita Close Nah Otomatis Mana Nih Tidak Masuk Bagian Ini Nah Masih Disini Langsung Kita Insert Aja Teman-teman Insert Nah Baru Masuk 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 Kesini Kita Klik Aja Ini Insert Close Ada Dua Ya Karena Tadi Kita Pinjet Dua Nah Ini Teman-teman Contoh Lagi Lamp Tusan Tadi Kan Yang Kebawah Ya Yang Kebawah ALTC Nah Dusan Yang Keatas Yang Keatas Kan Lam Lam ALTH Tadi Kan Nah Keatas Begitupun Yang Lainnya Teman-teman Perdomanya Cuma Itu Tadi Baik Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh